Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam setelah, salam setelah, salam setelah dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin, ingat CVA Sodor berjumpa lagi di Indonesia, Rizky Jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman di video kali ini, kita akan rekomendasikan 3 unit senapan angin yang harganya cukup 3 jutaan rupiah udah dapet free ongkir ya teman-teman, nah ini ada 3 unit senapan angin harganya sama tapi bentuknya tak sama ya teman-teman untuk jenisnya sama, ini jenis predator ya teman-teman, nah ada predator barakuda X, ada predator krokodil, dan juga ada predator yumeja nah ini rekomendasi buat teman-teman yang kawan-kawan pemula yang pengen akurasinya bagus, harganya murah meriah, nah ini ada 3 rekomendasi, harganya cukup 3 jutaan rupiah saja udah free ongkir, 3 jutaan berarti bukan 3 juta pas ya teman-teman, ada lebihnya nanti disimak baik-baik pokoknya nanti kita jelaskan speknya satu persatu, bedanya dimanakah speknya, atau bagaimana nah nanti kita jelaskan semuanya ya teman-teman, nah sebelum kita jelaskan sedikit tentang speknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga tetap semangat buat komennya yang belum dapet giveaway mudah-mudahan besok kalian dapet giveaway-nya, ya teman-teman nanti besok kita undi lagi ya teman-teman, pokoknya tetap semangat komennya di awal ingat senapan angin ingat CVI sodor terus juga ditambahin komen terbaik oke, semoga Anda beruntung oke, terima kasih langsung saja kita simak speknya satu persatu dari ketiga jenis senapan ini langsung saja kita simak videonya berikut ini check it out kita mulai di predator barakuda X ya teman-teman, nah ini unis senapan angin bocah predator barakuda X ya teman-teman ya sangat fenomenal dari namanya sudah mengerikan juga ya teman-teman barakuda mantep banget ya untuk unit senapan angin ini harganya ya teman-teman untuk harga promo sekarang kalau pengen beli unitnya aja cukup 3.900.000 rupiah saja kalau sudah dapat bonus tas tali sandeng gantuan peluru-peluru tes magajin perdam sama STKS dan juga tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah saja Papua, NTT, sama Maluku ya teman-teman untuk 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya kalau beli paket full set ya teman-teman kalau beli paket full set ini cukup menjadi 4.600.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4.000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 free peluru 1x yang cocok dan juga sudah free ongkir ya teman-teman mantep banget itu dia untuk harga dari unisona panengin bocah predator barakuda X ini untuk speknya teman-teman untuk speknya larasnya ini dia menggunakan laras spesial dari CV Sodor panjang laras kurang lebih 60 cm jar ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman untuk peluru yang cocok ini pelurunya pakai peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman ini cocoknya pakai Hercules kalau sudah cocoknya Hercules Hercules terus jangan diganti-ganti pakai peluru peluru lainnya oke seperti itu ya teman-teman nah itu yang paling penting di larasnya soalnya nyawa dari senapan angin yaitu adalah dari laras ya teman-teman sebagus apapun senapanmu tapi kalau larasnya wah sudah berantakan akulasnya berantakan ya tidak jadi apa-apa untuk senapanmu ya teman-teman jadi nyawa dari senapan yaitu adalah dari larasnya oke untuk pelurunya ini cocoknya pakai Hercules yang beratnya 13,6 grain jadi ini cocok sekali buat big game meskipun larasnya ini menggunakan kaliber 4,5 mm pokoknya di CVS Odor tidak ada yang lebih dari 4,5 mm semuanya kaliber di sini 4,5 mm ya teman-teman tidak ada yang lebih dari itu kita mainkan aman yang saja ya teman-teman jual barang-barang yang halal tidak ada yang barang haram barang ilegal tidak ada di sini ya teman-teman jadi ini kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm untuk larasnya banyak dari ban baja pakai Odor 13 alur 12 ya teman-teman untuk perawatan laras yang biasa yang paling penting jangan digontak-ganti untuk pelurutasnya kalau sudah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus ya teman-teman perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan sini kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman nah itu biar teman-teman tahu kalau ada kotoran di dalam nah itu biar bisa keluar jadi alurnya bersih kembali oke seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya teman-teman untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit itu bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya setelan paling irit ya buat jarak dekat saja 10-15 meteran saja ya teman-teman nah kalau pengen jarak jauh lagi ya ditambahin powernya memang agak boros kalau pengen yang akurasinya bisa jauh kalau setelan irit buat jarak jauh ya pelurunya ya gak nyampe ya teman-teman jadi kalau pengen jarak jauh ditambahin lagi powernya ya memang agak beda kalau powernya ditambahin untuk setelan teleskopnya biasanya agak beda ya teman-teman kalau kalian setel jarak 25 meter nah itu tentu jarak ke atasnya lagi jarak 50 meter nah itu memang biasanya agak beda biasanya agak di bawahnya ya teman-teman entah berapa dot nah itu memang harus tahu kalian oke seperti itu ya teman-teman nah untuk tabungnya ini tabung pocap tabung 500 cc untuk perawatan tabung seperti biasa kalian isi di amannya saja di 2700-2800 PSI pada waktu habis menimpak disisakan minimal ada di 1500 PSI ya teman-teman itu lebih amannya di 1500 PSI kalau 1500 kebawah biasanya udah agak rawan tapi lebih amannya disisakan di 1500 PSI apalagi kalau sampai 0 lebih bahaya lagi ya teman-teman nanti nah kalian isinya agak repot harus mengenokkan yang valve ada di dalam sini oke jadi pada habis menimpak disisakan minimal ada di 1500 PSI oke seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya teman-teman untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet dari bandural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih menggunakan daleman baja ya teman-teman tanah saja ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot oke mantep banget nah untuk triggernya ini udah pakai trigger match udah ada safety triggernya untuk popornya teman-teman untuk popornya ini belum menggunakan popor lipat masih menggunakan popor GTR bisa maju dan mundur setelan powernya ada di luar sini ya teman-teman kalau pengen powernya kencang diputer saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputer saja ke sebelah kiri oke seperti itu untuk hand gripnya pakai hand grip oricaret seperti ini oke mantap banget itu dia sedikit spek dari unit senapan angin bocah predator barakuda X ini ya teman-teman jadi ini cocok sekali buat big game buat small game pun juga cocok sekali jadi jangan ragu untuk beli unit ini dijamin oke banget dari segi akurasinya dan juga powernya juga sangat-sangat mantap sekali oke mantap seperti itu kita lanjut ke bagian unit yang selanjutnya oke terima kasih oke teman-teman unit selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah predator krokodil kalau krokodil ini yang masih baru-baru ya teman-teman nah dari kedua unit ini ada predator yumeja barakuda X ini nah ini termasuk kaum baru di CBA sodor ya teman-teman nah ini keluaran baru di CBA sodor masih ya gimana ya masih awal-awal dia ya teman-teman nah ini predator krokodil ya teman-teman penel-es predator buaya oke mantep banget untuk predator krokodil ini harganya sama kalau pengen beli unitnya aja cukup 3.900.000 rupiah saja kalian dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes magazine perdam sama STKS dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah tadi ya teman-teman Papua NTT sama Maluku untuk 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya kalau beli paket full set ini cukup menjadi 4.600.000 rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 free peluru satu kaleng yang cocok udah free ongkir juga ya teman-teman pokoknya buruan langsung jadi check out ya teman-teman soalnya promo ini hanya berlaku sampai hari lebaran saja hari lebaran tinggal ngitung hari saja ya teman-teman kalau udah gak terasa kita udah melewati puasa sebegitu lamanya ya teman-teman mantep banget untuk predator krokodil ini ya teman-teman dibanding dengan predator barakuda kesini ini hampir ya 11-12 untuk 3 unit ini hampir speknya ya sama ya teman-teman tapi ya ada bikin bedanya ya teman-teman predator barakuda predator krokodil ya ada dari perbedaannya untuk chambernya ya emang ini pembuatannya agak rapi untuk predator krokodil ini ya teman-teman nah ini mantep banget untuk chambernya emang dibedakan untuk bahannya sama tapi dari segi pembuatan emang ini agak lebih rapi dibanding dengan predator barakuda kalau dari segi akurasinya hampir sama ya teman-teman untuk larasnya ini larasnya menggunakan laras pilan juga dari CVS odor panjang laras kurang lebih 60 cm jadi ideal sama 50-60 meter terlebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya ini juga sama menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman nah ini pelurunya pakai peluru Hercules cocoknya ya teman-teman untuk bahan larasnya sama bahan baja pakai udah 13 alur 12 panjangnya 60 cm kalibernya kaliber 4,5 mm ya teman-teman mantep banget untuk perawatan larasnya sama seperti tadi ya teman-teman semua laras perawatannya hampir sama ya seperti itu nah untuk tabungnya teman-teman untuk tabungnya ini juga sama tabung bocap tabung 500 cc kapasitas sama anginnya ini ada di 2700-2800 PSI oke mantep banget untuk tabungnya ini juga ada grafiran krokodil alias predator buaya jadi ini buat big game juga oke sekali buat small game juga mantep banget tergantung selera anda pilih yang mana barakuda X juga oke predator krokodil juga mantep predator yumaja nanti juga mantep banget oke seperti itu ya teman-teman nah untuk chambernya ini juga chamber monolat dari bandural seri 6 pembuatan juga semi-sensi dalemannya juga masih daleman baja ya teman-teman nah ini chambernya untuk variasi warnanya ada warna oranye ada juga warna coklat nah ini satu-satu saja ya teman-teman ada juga yang pakai chamber hitam kalau warna oranye seperti ini tinggal satu unit saja pokoknya siapa cepat dia yang dapat oke mantep banget untuk tarikannya dia sudah pakai tarikan seat lever ini juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit untuk cancel kokang ini ada di sebelah kiri ya teman-teman nah sebelah kanan ini tidak bisa untuk cancel kokang ada di sebelah kiri untuk popernya dia belum menggunakan poper lipat masih menggunakan poper CTR bisa maju dan mundur juga untuk setelan power juga ada di luar kalau diputer ke sebelah kanan dia nambah powernya oke nah kalau diputer ke sebelah kiri nah itu dia agak irit untuk setelan powernya ya teman-teman mantep banget untuk tergernya dia juga sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger di sebelah chambernya ya teman-teman nah ini sudah ada safety trigger nya juga oke mantep banget seperti itu ya teman-teman untuk pemasan bipod ini juga bisa tapi ini kayaknya harus dicopot dulu untuk pegangannya ini ya teman-teman kalau pengen pasang bipod ini harus dicopot dulu ataukah ini ya memang harus dicopot dulu ya teman-teman nah jadi ini harus dicopot dulu kalau pengen pasang bipodnya oke seperti itu itu dia sedikit spek dari unit senapan bocah predator krokodil ya teman-teman nah bedanya memang untuk secara pembuatan ini memang agak lebih rapi dari predator barakuda X untuk perawatannya larasnya tabungnya ini juga sama yang penting kalian cocoknya yang mana mau predator krokodil predator barakuda X ini sama-sama mantepnya harganya pun juga sama oke seperti itu kita langsung lanjut ke unit yang selanjutnya stok selanjutnya yaitu adalah unit senapan angin bocah predator Yumeja ya teman-teman kalau predator Yumeja ini pastinya kalian udah tahu larasnya pasti udah ketebak ya teman-teman pastinya kalau udah namanya Yumeja pasti larasnya pakai laras Yumeja ya teman-teman nah ini larasnya dia menggunakan laras Yumeja panjang laras kurang lebih 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman nah ini keluaran terbaru dari unit senapan angin bocah predator Yumeja soalnya ya teman-teman nah ini yang bikin beda dia udah menggunakan popor lipat nah ini harus dipukul dulu ya teman-teman jangan takut patah memang seperti itu ya teman-teman tahu cara halusnya ya memang agak susah harus dipukul dulu teman-teman oke seperti itu nah ini popornya sekarang udah pakai popor lipat dan juga bisa maju dan mundur juga untuk setelah power ini ada di dalam kalau pengen motor ini pakainya kunci L teman-teman diputar saja pakai kunci L kalau pengen nambah power diputar ke sebelah kanan kalau pengen agak iri diputar ke sebelah kiri oke seperti itu ya teman-teman untuk larasnya ini larasnya pakai laras Yumeja untuk tabungnya dia menggunakan tabung bocap tabung 500cc kapasitas sama nanginya ada di 2700-2800 PSI ini pakai tabung Venom import dari China nah ini saya perlihatkan tabungnya menggunakan tabung Venom tabung import dari China oke mantep ya teman-teman nah untuk chambernya dia udah menggunakan chamber monolet dari bandural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya juga masih daleman baja ya teman-teman ini ketiga unit ini pembuatannya udah semi-sensi semi-sensi berarti luarnya pakai mesin sensi dalemannya masih membuatkan manual ya teman-teman dari pembuatan dreadnya nah itu masih pakai mesin manual tangan oke seperti itu ya teman-teman mantep sekali nah ini kalau pengen yang pakai paper lipat harga 3 jutaan ya teman-teman ini harganya wah sampai lupa saya menyebutkan harganya untuk harganya teman-teman untuk harganya ini kalau pengen beli unitnya aja ini harganya sama 3 juta 900 ribu rupiah saja kalian dapat bonus talisan manual plurus plurus packaging perdam sama STKS dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman nah untuk ketiga wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya kalau beli paket full set ini juga sama harganya paket full set cukup 4 juta 600 ribu rupiah saja kalian dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamau ukuran 39x40 free plurus 1 kaleng yang cocok dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah tadi Papua NTT sama Maluku 3 wilayah tersebut nanti kalian dapat subsidi untuk ongkirnya oke seperti itu ya teman-teman nah ini harganya 3 jutaan udah pake popor lipat udah pake laras yumaja ini juga termasuk udah oke sekali ya teman-teman nah ini dia tidak jauh beda ya teman-teman chambernya juga pake chamber monoled dari bandural seri 6 yang membedakan dari kedua unit ini ya tuh larasnya ini memakai laras yumaja oke seperti itu ya teman-teman terima kasih ini dia perbedaan dari ketiga spek dari 3 unit senapan angin bocah predator ini oke terima kasih oke teman-teman nah itu dia untuk ketiga unit ini sangat rekomendasi banget buat kaum pemula ya teman-teman dari segi perawatannya ini juga sangat mudah sekali untuk beratnya juga tidak berat-berat amat ya teman-teman meskipun ada yang pake popor lipat yang bertitur lima ini beratnya juga standar dari ketiga unit ini rata-rata kalau tidak pake teleskop seperti ini beratnya ada di 3,4 kg biasanya ya teman-teman nah kalau pake teleskop biasanya nambah 1 kg jadi 4,4 kg oke jadi ini standar buat bocap beratnya memang seperti itu oke ya teman-teman dari ketiga unit ini kalian sukanya yang mana mau berat-rata kuda X juga oke sekali berat-rata kuda X berat-rata kuda X juga mantep banget berat-rata kuda X berat-rata kuda X juga sangat oke sekali ya teman-teman harganya sama untuk bedanya ya dari segi bentuknya pembuatannya dan juga ya itu dia ya teman-teman nah pokoknya ini sangat rekomendasi banget buat kaum pemula ya teman-teman pokoknya ini kalian cocoknya yang mana mau berat-rata kuda berat-rata kuda berat-rata yubaja sama-sama mantepnya harganya pun juga sama oke seperti itu untuk pembayarannya bisa COD bayar di tempat bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman nah kalau pengen COD langsung WA ke saya untuk 3 wilayah tadi yang saya sebut belum sama ongkirnya nanti dapat subsidi ongkir dan juga 3 wilayah tersebut kalau pengen COD memang harus ada syarat khusus biasanya kita harus di DP dulu soalnya yang dulu-dulu untuk 3 wilayah tersebut sering ada yang PHP-in terus ya teman-teman makanya kita buat ketat untuk khusus 3 wilayah tadi Papua, NTT sama Maluku memang harus di DP terlebih dahulu minimal di DP 300 ribu atau di DP bayar ongkirnya dulu ya teman-teman biar sama-sama enak sama-sama amanahnya pokoknya CBA sodor sama-sama amanah kita juga layaninya sama-sama amanahnya ya teman-teman kalau ada kerusakan pasti kita tanggung jawab nggak seenaknya kita tinggal ya teman-teman pokoknya seperti itu terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini pokoknya tetap semangat komennya undian kita gas terus untuk besok kita undi lagi entah apa nanti kalian simak saja untuk video undiannya semoga kalian beruntung oke terima kasih kita kiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Ersi Jamul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam surah salam surah salam surah salam surah dari CBA sodor toko senapan angin besar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CBA sodor sub indo by broth3rmax